dari turunan Mataram Islam kan Mataram Islam kan memiliki panjaman Senobati kan ya muridnya tapi simbol itu kan nampak, sekarang artinya bisa dibaca bahwa beliau yang ngaji sangat jauh saja bolehlah pakai sandangan seperti gitu ya putih-putih, bersurban dan macam-macam tapi dia tetap tidak meninggalkan ajini, ya iya ajini yang jauh kan itu yang menutupi yang kedua bahwa ada anggapan itu juga bisa memicu peperangan semangat bahwa orang-orang di luar yang menjajah bangsa kita mulai dari sebelum-sebelum aja orang-orang Portugis, Sepanyol, Belanda itu kan mereka melakukan infansinya itu kan yang goal and glory and gospel salah satunya adalah mereka membawa agama makanya akan ada anggapan bahwa ini adalah perang patri, salah satunya adalah perang peragi ini perang agama kalau saya enggak enggak, enggak enggak, iya bukan iya, karena mereka kan untuk ekspansi jadi memperluas daerah kekuasannya ya, salah satu kan untuk mengambil kekayaan tempat mereka jajah kebetulan pada saat itu mereka kan agamanya juga berbeda dengan apa yang ada di Jawa ada di Sumatera kebetulan yang di sana kan sudah agamanya kan beda dengan Islam tapi walaupun di sana tidak ada tapi di negara mereka itu sudah ada Islam nah, buktikan pada saat benteng Konstantin Belopel itu dihancurkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatah 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 mereka sudah ada di sana selama 500 tahun nah, terus itu mereka bukan berarti itu bukan perangga maka menurut saya bukan perangga bukan perangga jadi mereka untuk mencari daerah jajah baru untuk mengambil mengeruk kekayaan adanya yang di daerah tempat itu walaupun mungkin ikon yang digambil diambil oleh pasukannya di Ponegoro mungkin tadi Pak, waktu itu memang sebenarnya ada satu sejarah juga bahwa Belanda itu kan ketika sangat itu kan juga lagi berkembangnya candu artinya Belanda itu memasukkan namanya itu perjagangan candu candu ini secara Islam secara Islam itu juga tidak boleh misalkan banyak lah salah satunya Belanda itu bekerja sama dengan etnis-etnis tertentu untuk menjual, mendistribusikan candu candu di Jawa makanya ada kasus sebenarnya salah satunya juga pasukannya di Ponegoro itu juga banyak yang kecanduan ini juga boleh makanya dengan menggunakan simbol ini simbol-simbol surban tadi itu sebenarnya ini juga memutus urusan apa ini minuman apa yang memaburkan salah satunya kalau saya pikir enggak itu mas enggak kalau candu memang sudah ada bukan hanya di negara Eropa di Indonesia kan tempatnya candu juga di Aceh dan candu di negara-negara di Indonesia kan buat bumbu masakan kalau dikasih candu kan masa enak kalau sekarang sudah ada mesin penyedat perasa atau MSG itu ya sebenarnya enggak ada mas hanya di sekarang sekarang sudah mulai dipolitisir dipolitisir untuk ini panu penyebar ini inti pertama dia kan mengambil kekayaannya kita penyebarannya dia bukan hanya di ini bisa di tempat dan mereka di sana itu sudah kongsikan oh kamu dapat jatah di Malaysia kamu dapat jatah di Indonesia kongsikan kerajaan itu kerajaan-kerajaan dikegang oleh Belanda sementara sana Spanyol Inggris itu Malaysia sejarah Nusantara timur-timur Portugal karena Portugal sudah kalah di Malacca itu ya harinya lari ke sana mereka sebenarnya disana sudah ada perjanjian kurang lebihnya gitu walaupun ini mungkin tidak ada tertulisnya disana kan jaman dulu kan mesti ada perkumpulan raja-raja perebang seawal bukan hanya dulu sekarang kan juga ada ini ini lagi ke perang di Pondokor ini kan istimewa perangnya pendek tapi perangnya sangat luar biasa sampai strategi perang yang digunakan oleh Majapahit kemudian ditiru oleh negara-negara lain khususnya sampai sekarang digunakan untuk perang-perang kota perang-perang dalam kota pernah sangat luar biasa salah satunya itu juga kemarin seperti yang menjaringan itu di Pondokoro itu juga membangkitkan pasukan-pasukan pemanah perbuan itu yang juga perang-perang kedua selanjutnya itu peperangan perang Jawa itu hebatnya DE adalah perang yang kamuflase perang kamuflase perang kamuflase itu perang yang melihat kekuatan itu pendekatannya dengan alam artikel Jawa itu musim hujan luar biasa kepekatan luar biasa kemudian Belanda tidak hanya tidak bisa beradaptasi dengan itu Belanda melakukan perang perang menggunakan itu iya iya jadi misalkan menyatu dengan alam dengan alam jangan kan bernegara perang Amerika dengan Pekong sama mereka udah sama anak pendidikannya dari Indonesia juga terkenal dengan peringkwilianya sama dengan kita juga dia menyatu dengan alam proses pemahaman mengenal alam mendekatan alam ini apakah bentuk satu pemahaman juga tingkat spiritual seseorang khususnya Teponegoro bahwa awa diwiki yang ingin mengetep ngudu yunia wai diwiki wiora nudut maksudnya yang unggul yang bisa mampu melebur dengan lingkungannya dengan alam lain apakah bentuk perjalanan spiritual yang tinggi juga oh iya betul orang orang spiritualis dia dia bukan orang sembarangan dia satu langkah dia pakai hitung-hitungan yang spiritualis belinya memang mumpuni apalagi belinya putra raja seorang raja tentunya pemahaman itu pendidikan itu dari para abdi dalemnya atau daripada kiainya atau burunya istilah jaman itu 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 kental sehari kuat banget apalagi dia putra raja di damper raja memang hitungan-hitungan itu perhitungan memang yang selanjutnya itu simbol ini makna dibalik pengembalian pengembalian keris yang diponegoro kepada Indonesia ini menurut bahasa saya ini ada tanda atau simbol atau taksir bahwa wiswayai Nusantara bukan Indonesia lagi Nusantara mungkin tidak perperasaan Nusantara bahwa pamuri wayai tangi kalau Belanda itu melihat itu tidak itu menurut saya kan gini memang seharusnya Indonesia itu sudah bangun apalagi yang di pernah diutarakan sama Bungkarno dan kita bahwa Indonesia ini akan menjadi merjus luar dunia makanya kita sebagai penerus bangsa Indonesia ini harus kita ururi budaya yang ada sekarang ini yang sudah mulai tergeser dengan arus modernisasi dari luar kita ururi lagi bukan untuk yang danda ya memang kita kita memang luhur budaya kita luhur jadi bukan yang dari luar ini kan anggap tanda alam bisa juga ini tanda alam waktunya bang bang tanda alam karena sangat luar biasa sangat luar biasa sampai Belanda saja semoga kawan-kawan yang lain menyadari menurut saya ini sebuah tanda alam bahwa sudah waktunya bang itu kris itu punya tadilah dari hari apaku adalah satu dari kris yang kemadikan negeri beranda ke Indonesia tanda-tanda alam banyak diketemukan peninggalan-peninggalan kerajaan zaman lulus di modulnya candi-candi tempat-tempat peninggalannya kerajaan-rajaan zaman dulu kan mulai bermunculan sekarang jauh itu kan mulai tangga-tanda alam haji kita sebagai generasi harus suka jangan sampai kita itu terus-terusan antar satu sama lain itu kita tidak berapa pertentangan ya tapi pertentangan itu sebagai suatu rahmat dari istri Allah jangan sampai dipertentangan Allah itu mencapai itu jangan sampai diperruking ini waktunya untuk kita bangkit seperti bangsa Indonesia sebagai rakyat Indonesia ini kapan lagi kita ini ada kesempatan yang uri-uri dari istri Allah alatandal sudah mundur semua candi-candi pada permunculan dimana-mana dimoncokertol dimana di artinya lagi sedikit menegas bahwa kerisnya diponegoro bentuknya itu naga seluman atau naga sosrok bahwa simbol secara filosofi naga itu adalah kekuasaan perilaku adiluhum melindungi peramatan memberi kekuasaan pertama kedua mereka punya pamor pamor yang melindungi sehingga hal yang lain yang sebenarnya tak bikin bahwa diponegoro perang yang hebat karena dia mampu merangkul semua kelompok dan golongan betul makanya mungkin sebagai penutup itu bahwa kita ingin bangkit ingin pamor kembali kita harus punya jiwa-jiwa naga kekuasaan 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 di dalamnya masuk itu kekuasaan simpul kebawaan kekuasaan kekuatan kemampuan dan kita semua punya potensi itu artinya kalau punya potensi itu punya materi itu punya apalah semuanya kita punya tidak perlu tidak maju bangkit besar nanti kalau ada teman-teman mau bertanya bisa langsung ke komen itu bisa atas berjali biar nonton sepanjang buka-buka sepanjang Terima kasih telah menonton!